Kehadiran Coworking Space saat ini sudah sangat banyak membantu entrepreneur dalam bisnisnya. Dalam PBKPO kali ini, kita akan berkunjung ke sebuah Coworking Space yang terletak di kawasan Imperium Batam. Yuk ikutin liputan saya berikut ini. Terima kasih sudah menerima kami di titik mulai. Apa kabar nih mbak? Baik, kita juga thank you banget loh udah mau kepoin titik mulai. Jadi sebenarnya mbak, titik mulai ini juga sebagai titik dimulainya PBKPO Digitur nih. Nah sekarang kita lagi ada di mana sih mbak? Kita sekarang di lantai satunya titik mulai, di mana semua registrasi untuk Coworking Space, event, dan segalanya itu mulai dari sini dulu. Kita masuk ke dalam aja yuk! Wah ini tuh paperback, berarti ini gray offline dari sebuah paperback mbak? Benar, sebenarnya ini awal mulanya saya sendiri sih ada bikin online shop yang fokus di craft paper. Dan ketika kita mau buka titik mulai, kita pikir why not kita bikin tempat ini jadi sebuah tempat yang lebih integrated. Jadi ada store, ada tempat kerja, dan segalanya. Jadi saya pikir yaudah sekalian aja display barang-barangnya di sini, biar customer juga bisa nge-fill produknya. Oke, untuk titik mulai sendiri itu udah berapa lama mbak ada di Bukota Batam? Kita udah 7 bulan, kita grand openingnya itu di bulan Oktober 2017. Berarti sebelumnya Prestige Brown ini tadi sebelum ada titik mulai, online dulu, baru ketika titik mulai hadir, ini menjadi sebuah toko juga. Oke, target pasar nih mbak. Sekarang untuk tenant sama membersnya udah berapa sih? Kita sekarang untuk di Hotdesk ada 9 member, di mana ada beberapa yang mereka per bulan, dan ada juga yang mereka weekly. Jadi yang weekly ini mereka cuma datang ketika mereka ada project, jadi mereka kerjanya project-based, kebanyakan yang freelance gitu. Nah untuk project-nya itu biasanya dikerjain spesifik tentang apa tuh mbak? Kita beraneka ragam sih, ada yang dari designer, ada yang designernya, ada yang interior designer, graphic designer, ada e-commerce, ada IT. Pernah juga ada yang finance, jadi sepertinya dia external audit. Jadi pas ada kerjaan, kesini kerja, ada juga yang dari percatakan, itu publishing. Nah kenapa memilih kawasan di Imperium mbak? Satu sih karena Imperium termasuk lumayan strategis ya, karena dia di tengah-tengah kota. Dan untuk harga sewa di tengah kota masih termasuk dalam jangkauan kita untuk anak-anak muda yang pengen mulai sesuatu gitu. Itu. Oke, aku lihat ada yang menarik nih di belakang mbak, kita boleh jalan-jalan ke belakang? Ayo kita ke belakang. Keren banget nih tempatnya, tadi dia di awal kita udah ngeliat ada gerai offline dari paperback, kebelakang kita ada ngeliat sebuah cafe, ada lampu-lampunya juga. Tempatnya sangat refresh banget buat mungkin kita habis kerja kali ya di sini mbak? Benar, jadi kebanyakan untuk main antenan kita, mereka kalau misalnya udah penat kerja, mau turun ke bawah, minum teh, kopi, sambil ngebaca buku juga bisa. Wow, jadi berarti ini rekanannya titik mulai atau memang punya cafe sendiri di titik mulai? Memang punya cafe sendiri, salah satu dari tim kita juga, kita ada buka cafe-nya. Jadi sebenarnya intinya lebih ke mau pakai packaging dari Prestige Brown-nya juga gitu. Karena kita ada jual craft paper packaging, kita pikir why not kita juga mulai untuk menjadi salah satu cafe yang pakai packaging craft gitu. Nah, tadi setelah kita dari grey offline-nya Prestige Brown, terus kita ke cafe, and then aku ngeliat juga nih ada sekumpulan buku, ini salah satu yang menarik yang aku liat ada Sherlock Holmes. Kenapa nih mbak? Pemilihan bukunya justru lumayan berat untuk refresh sih sebenarnya. Ini emang koleksi pribadi atau permintaan members atau gimana? Ini karena koleksi pribadi, karena saya sendiri lebih masuk ke bagian buku-buku detektif dan juga sebenarnya ada sih image album dan lain-lainnya gitu, cuman memang lebih ke bagian detektif seperti Conan, kalau detektif Conan saya ada lengkap, lumayan lengkap lah gitu. Kita ke lantai dua aja yuk. Kita mau liat apa nih mbak di lantai dua? Ada co-working space, ada event space, yang penting keren deh, kita coba aja dulu. Apa sih mbak yang membedakan antara titik mula ini sama co-working space yang lain yang ada di Batang? Mungkin kita setiap co-working space ada fokus yang berbeda, ada yang mungkin fokusnya di IT, ada yang fokusnya di komunitas. Nah kebetulan kalau kami ini fokusnya di komunitas, karena memang awal mula terbentuknya ini karena kita ada komunitas sendiri dan kita tahu kebutuhan komunitasnya itu seperti apa. Kita perlu tempat untuk meeting, tempat untuk event gitu. Jadi yang kita pengen juga, kita pengen cari komunitas yang lainnya, yang di bagian desainer, bagian kaligrafi, bagian kreatif semualah, untuk biar mereka ada tempat, ada rumah untuk bisa sharing idea ke teman-teman yang punya hobi yang sama gitu. Nah tadi kita lihat di bawah dan di atas pun aku memperhatikan ada konsepnya sama, open design. Nah ini memang dari mbaknya sendiri yang punya desain atau punya tim desain sendiri? Kita ada tim desain sendiri, kita langsung aja yuk sama tim desainnya. Boleh mbak dipanggilin? Sandi? Halo mas Sandi. Tadi sebelumnya aku nanya ke Mareni, sebenarnya konsep dari open design ini, apakah tim sendiri atau ada masukan atau inspirasi dari mana untuk membuat konsep seperti ini mas? Oke, kebetulan saya sendiri itu interior designer. Jadi pas mendesain konsep ruangan ini sebenarnya kita maunya open concept. Jadi kita nggak mau menghalami atau membatasi kenantian yang ada itu untuk berkomunikasi. Jadi kita pengennya mereka itu networking, jadi dari bidang yang satu dan bidang lainnya itu bisa berkomunikasi gitu loh. Oh berarti memang sengaja dirancang open supaya orang-orang di sini juga saling kenalan, saling membangun relasi juga satu sama yang lain gitu. Oke, untuk pemilihan lampu dan kursi serta, ini kan kursinya kursi timeless. Itu kenapa sih mas kebanyakan di konsep open design itu menggunakan kursi yang seperti ini? Oke, sebenarnya untuk pemilihan kondisurnya, lampu-lampunya kita konsepnya lebih fun, kita nggak mau kaku seperti kantor kantor biasanya. Kita pengennya lebih simple, supaya tenen-tenen yang ada itu lebih nyaman dan lebih enjoy dengan suara yang ada. Nah, di sini tempat event and space kita. Biasanya kalau misalnya komunitas kita sendiri ada event, kita di sini. Dan ini juga terbuka untuk public, untuk adanya talk show, adanya workshop dan segalanya juga di sini. Oke, kebanyakan mbak komunitas apa sih yang sebelumnya sudah pernah mengadakan acara di sini? Kita pernah ada komunitas IT, mereka dari Coders.js, ada yang dari videografi, just-in-film, ada juga yang kaligrafi, ada juga yang dari komunitas kami sendiri, yayasan kami. Lalu, itu aja sih. Berarti memang dari bermacam-macam industri ya, tadi ada dari industri kreatif, ada teknologi juga. Nah, biasanya itu untuk cara kita untuk mengawat tempat ini, kita booking dulu atau gimana tuh mbak? Booking dulu, jadi biasanya kita udah di-reserve dulu. Selain untuk event space nih mbak, di lantai tiga ini tuh ada apa lagi sih mbak? Kita ada meeting room, kita coba lihat. Kita lagi ada di meeting room. Wow, you are always one decision away from outside already. Yang boleh menggunakan meeting room ini siapa aja mbak? Kita untuk tenant, pastinya kita fokus lebih ke prioritaskan tenant kita. Jadi kalau misalnya memang tenant udah reserve dulu tanggal sekian dan sekian mau dipakai, kita udah tutup untuk publik. Dan juga ada dari publiknya sendiri, kita pernah ada, dia mau interview via Skype. Jadi kantor ini kantor asing gitu kan. Dia juga selain di sini untuk adain interviewnya gitu. Oh untuk tenant itu yang dedicated office yang bilang tempat ya? Benar. Nah, boleh kita lihat mbak udah dikecil deh. Yuk yuk. 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 Nah, kita udah di Lantai 4. Yuk lah headquarternya Yaya San Carmen. Oke. nah ini memang jadi cikal bakal dari si titik mulainya atau memang ini lagi nebeng untuk ruangan disini mbak? ini awal mulanya jadi karena yang seperti tadi saya bilang karena kita sendiri ada komunitasnya kita perlu satu tempat untuk base campnya jadi kita pikir yaudah kita sekalian sewa dan juga kita sewa keluar hanya beriringnya waktu kita baru sadar eh ternyata coworking juga needed di batang gitu tadi di sebelah sana itu aku ada liat meja itu apa mbak? itu dedicated office kita liat aja yuk oke ini dedicated office gunanya untuk ada tenant yang berkontor disini? benar dulunya ini ditempatin oleh satu tim IT nah mereka awalnya bertiga orang tapi mereka ada planning nih bakal ada expand lagi ada nang bakar rewan lagi that's why mereka ngambil space yang ini yang bisa muat enam orang dan jadinya satu space ini milik mereka semua tapi karena sekarang mereka kan project base juga pas kebetulan project mereka udah selesai jadi mereka lagi on break dulu gitu dan ini kita juga lagi ada planning mau rancang tempat ini akan disekat jadi dua office jadi nanti bakal ada sekatan dinding bakal ada dua tim yang berbeda yang bisa sewa disini kalo kita perhatiin nih mbak ke working space itu banyak banget memposisikan dirinya sebagai community builder terus juga mengwadahi industri-industri tertentu bener nah kalo untuk titik mulai sendiri itu spesifikasinya kemana sih mbak? kita lebih ke community builder jadi kita pengen sih carinya bagian yang kreatif yang kebanyakan yang di rumahan untuk datang nih kesini untuk sharing skill mereka ke teman-teman yang lainnya jadi di akhir pekan satu sisinya lagi oh jadi kita ada tempat nih untuk pergi nongkrong selain cuman ke cafe selain cuman ke mana gitu kan kita bisa tambah skill di akhir pekan ketika kita ada event disini gitu jadi sebagai alternatif juga untuk anak-anak muda batam bener daripada ke mall doang mendingan ayo ikut kita ke geng-kegitan yang sipik gitu sukses untuk titik mulai terimakasih semoga PBK mo juga sukses terus ya kepoin terus terimakasih mbak demikian tadi deputan saya bersama titik mulai saya Sinta Deborah pamit undur diri terimakasih selamat menikmati sebelumnya Terima kasih telah menonton!